Wah, beginilah kalau sama-sama bus besar ini Harus betul-betul bisa lewat baru ini ya Baru maju Diakinkan dulu Dikasih jalan baik-baik Apakah sudah bisa atau tidak Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Pak Rewa Oficial Malam ini saya berada di kota Palopo Dan akan ke Makassar dengan menaiki bus Putrajaya Dengan Alfa Series Yang berbodi legasi SR3 Suits kelas dari karuseri Laksana Sasis Polpo B11R 450 HP Dengan standar emisi Euro 5 Dan sekarang saya sudah di atas busnya ya Di dalam kabin penumpang Jadi teman-teman Malam ini Saya naik Putrajaya Ikuti terus Dan Tetap support dengan cara Like, comment, subscribe Dan tentunya di share Let's go Nah ini busnya teman-teman Yang akan saya naiki Ke Makassar ya Jadi hari ini ada 2 unit Dari PO Bus Putrajaya Di sana ada Jetliner ya Teman-teman Maksud saya Bodi jetliner Dari Karuseri Rahayu Santosa Sasis Skania Campus 10 IB Bus ini Dinamai Alfa Series Yang berbodi Legasi SR3 Suits kelas Dari karuseri Laksana Sasis Polpo B11R 450 HP Dengan standar emisi Euro 5 Nah kita lihat Di bagian depan ya Teman-teman Ini dengan Double Glass ya Kita lihat Di atas itu Penteksnya Putrajaya Palopo Dan di bandonya Bertuliskan Alfa Series Itu lampu-lampunya Seperti ini ya Teman-teman Wow Keren ya Nah Kita lihat Di sana Bagasinya Teman-teman Space Prime ya Wow Ini Tembus teman-teman Apakah bisa Motor atau tidak Sepertinya Tidak ya Agak pendek Karena ini kan Slipper Teman-teman Lihat Sana tuh Pronton Wow Keren ya Itu Kabin pun-punnya sendiri Itu Kotak-kotak Seperti ini Nah Di belakang Seperti ini ya Teman-teman Wow Pen ini Kita dengar nih Bunyi khas Dari Polpo B11R Di bagian belakang Di atas Kacanya Bertuliskan Putrajaya Lalu Di sini Alpha Series Di mana Alpha Series ini Nama dari Kabin Penumpannya Ya teman-teman Di sini Ada M-Leng OVO B11R Euro 5 Nah Di situ ada Di sana Wow Nah Ini khas dari Bus-bus Sulawesi ya Sepertinya Teman-teman Ada rang besi Di bawah Nah Ini semua nih Penumpannya Teman-teman Sudah Datang ya Termasuk saya juga Sudah datang Sudah siap-siap Naik ke bus Dan ini Kronya Sementara sibuk-sibuk Ngecek Manifest Dengan Atau Mencocokkan Nama yang Dibanyik Dan Penumpang Yang Datang ini Ya teman-teman Nah ini Dan Barannya ini Sudah dimasukkan Ya teman-teman Lihat tuh Wow Space frame Wih Besar sekali Eh dua orang Pidangkat ini Besar juga ya Nah ini semua nih Ciwi-ciwinya Mau ke Makassar juga Ini ya Wah Ini Termasuk disana tuh Kemandannya Kemandan Kemandin Ini Lagi ngecek Nama-nama Penumpangnya nih Nah Begitu Naik ke atas Dikasih Goodie Bag Seperti ini ya Ini Tempat Sepatu Teman-teman Hanya saja Sudah tidak ada Lagi sendarnya ya Seperti itu Dan ini Ruang Kabin Trevor Wah ini Volvo B11R 450 Tumpang Lampungnya Wow Ini Asing Seperti ini Sedirinya Sebentar kita Tanya-tanya Ya Dan ini Seat Drivernya Teman-teman Ini Transmisinya Wow Meskipun ada Alva Series Wow Seperti itu ya Nah Sekarang Kita masuk ke Kabin Penumpang Teman-teman Nah Seperti ini ya Teman-teman Kabin Penumpang Alva Series Milik PO Bus Putrajaya Nah Ini Wow Kita langsung Ke belakang ya Ke kandam macannya Teman-teman Ini Nah Disini Itu Bisa Kru nya Nanti setelahat Disini ya Teman-teman Ada disediakan Tempat Tidak seperti ini Ini Oke Jumlah Seat 28 Konfigurasi Satu-satu Dan Bertingkat Seperti ini ya Teman-teman Ini atas Dan Bawah Lalu Apa lagi ya Teman-teman Kita mau lihat Langsung saja Seatnya ya Atau Kabin Penumpangnya Ini Ada Aport Dan juga Apa ya Gordennya ini Atau tidak Ini Double ya Teman-teman Ada yang Transparent Dan juga Ini ada yang Tebal Seperti ini Ini selimutnya Masih dibungkus Yang Memastikan bahwa Selimutnya Di Atau sudah Dibersihkan ya Bantalnya Ini Woh Raksasa Ini Jumbo ya Ini ada Car folder Lalu Ada lubang Seperti ini Ini Reclining Dan juga Buat USB Dan TFC Dan ini Bisa Telepon nih Kedepan Disana Lampu Atau Lampu Baca Di bawah Sama ya Teman-teman Fasilitasnya Seperti ini Dan juga Puternya ini Kasih air mineral Nah Kita lihat nih Di depan Saya ini Ada Aport Audio Video Indiman Ini bisa Putar musik Dan video ya Selain itu Juga dikasih Selimut Yang masih Terbungkus Atau Dibungkus Dengan plastik Untuk memastikan Bahwa Selimut ini Sudah Dibersihkan Lalu Di atas Saya untuk Operasinya Wow Ini model terbaru Ya teman-teman Dan disini Ada Port USB TFC Dan juga Ini ada Oh ini Lampunya Bisa ya Nyalain Seperti ini Ini juga Bisa juga Teman-teman Lalu ini Lampu tidur Ini Oke Kita lihat Ini custom Ini 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 Pool custom Permintaan Dari pihak PO Bus Putrajaya Nah Selain itu Juga dikasih Ini teman-teman Goodie bag Ini sebetulnya Dikasih sendal Tapi Stocknya habis Katanya Jadi Ini Tempat Alas kaki Saya Sepatu Saya Ada Dalam Sini Selain itu Juga dikasih Air mineral Satu botol Ya Ini bisa Ditaruh Disini Langsung Ya Tunggu Poldernya Disini Ini Dulu Ya Pas Ya Ini bisa Nyimpan HP Lalu Yang ini Reclining Teman-teman Untuk Tombol Menatur Turunkan Seatnya Ya Maju Mundur Seperti itu Ini ada Lagi disediakan Tempat Ini Charge HP USB TFC Lalu Disini Ada Phone Yang Bisa Dihubungi Kedepan Baik Itu Kayak Crewnya Maupun Kayak Drivernya Ya Saya Turun Di Depan Seperti Itu Ini Apa Lagi Lampu Baca Ini Teman-teman Masih Berfungsi Pastinya Ini Wah Ini Warna Seperti Ini Keren Ini Bunga-bunga Disini Ada Gordon Ini Kabin Terdapat Intercom Sepertinya Nanti Kalau Mau Turun Depan Pas Seperti Sebelah Kiri Kanan Kiri Sisa Dipence Saja Ini Tekan Nomor Satu Untuk Kabin Nomor Satu Supaya Crew Tahu Bahwa Ada Kebutuhan Ataupun Si Penumpannya Ini Ingin Minta Tolong Disini Disini Semua Terus Teman-teman Oke Seperti Itu Untuk Kabin Penumpannya Teman-teman Ini Alfa Series Keren 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 Jam 20 Lewat 54 Minit Busnya Sudah Diberangkatkan Dari Terminal Dangrako Kota Palopo Ya Teman-teman Dan Sekarang Ini Baru Saja Keluar Dari Terminal Kalau Kita Duduk Di Nomor Seat Satu Atau Seat Yang Paling Depan Atas Pandangan Kita Seperti Ini Teman-teman Jadi Kita Bisa Melihat Kedepan Pemandangan Jadi Seperti Ini Sekarang Kita Sudah Di Jalan General Suderman Kota Palopo Dan Seperti Ini Suasananya Di Malam Hari Teman-teman Cuman Yang Saya Lihat Di Sini Atau Pandangan Saya Agak Terhalang Dengan Lampu Strobo Itu Di Depan Karena Agak Tebal Sehingga Pandangan Yang Untuk Kacai Bagian Atas Itu Kurang Karena Terhalang Lampu Strobo Itu Jika Kita Melihat Kesamping Juga Seperti Ini Pandangan Kita Teman-teman Jadi Disini Apa Ini Oh Yang Lewat Ini Apa Ini Apa Ini Pada Sepertinya Pada Ini Dari Malangke Atau Masamba Atau Malili Kalau malili Cepat Sekali Tiba Disini Tapi Bisa Jadi Ini Apa Ya Silau Seperti Ini Karena Memang Lampu Kabin Penumpannya Ini Belum Dimatikan Tapi Nanti Kalau Sudah Gelap Di Kabin Ini Tentunya Pandangan Kita Keluar Itu Apa Makin Terang Ya Dan Saya Seperti Ini Ya Dadah Yang Di Sebelah Saya Ini Belum Terisi Juga Juga Ya Teman Mungkin Sebentar Sudah Terisi Kita Lihat Di Kabin Penumpang Terdapat Air Perpikasian Fungsinya Udara Yang Di Dalam Kabin Penumpang Disaring Melalui Air Perpikasian Yang Disimatkan Ke Unit AC Sehingga Odara Dalam Kabin Ataupun Ruang Penumpang Lebih Segar Dan Sehat Jadi Disini Putrajaya Menyediakan Agar Penumpangnya Merasakan Lebih Segar Dan Tentunya Sehat Ya Teman Teman Dan Kita Disana Juga Di Belakang Terdapat CCTV Ya Jadi Di Dalam Kabin Penumpang Ini Terdapat Dua CCTV Depan Dan Berada Di Paling Belakang Dan Pergain Terdapat selamat menikmati 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 bintang selamat menikmati 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 nah jam 22 lewat 48 menit akhirnya sampai di suli kue gambung ini juga truk yang berhenti siapa tak mau beli satu rak dalam itu keluarganya ini di suli ujung sana ujung ujung iya iya oke saya beli tas sekarang jam 22 lewat 57 menit di suli teman teman ini pusat oleh oleh kas lu ya ini di kue gambung teman teman ada bintang prima disana ada maaf disana bintang prima putrajaya ini bintang maruaya disana lagi ada bintang timur dan juga putrajaya jadi disini nih semua pusat oleh oleh lu ya teman teman banyak macam-macam nih gue di dalam di dalam buah di dalam buah 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 buah